Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Pelombong Perdeka Yang terjadi dari saya, Gibran Sebagai pendidikan Saya Maman Akla Alirka sebagai pendidikan Saya Maman Akla Alirka sebagai pendidikan Saya Nima Akla Alirka sebagai pendidikan Dan hari ini kami akan mewawancarai beberapa orang dari sekolah SMA 1 Malembang Untuk melihat apa pendapat mereka atas penerapan Pancasila di sekolah ini Permisi, ya lo Pak Saya dari kelas 11 yang mencari Bapak tidak masalah? Tidak masalah Baiklah, saya ada beberapa pertanyaan mengenai Pancasila Yaitu pertama, menurut Bapak Di sekolah SMA 1 ini apakah penerapan Pancasila sudah bagus? Jika tidak, kira-kira apa yang bisa memperbaikinya? Kalau soal kebaikan sama ketertiban sih sudah lumayan Tapi, gimana ya disini ya? Ini, soal tentang senioritas Banyak yang ini, besok itu kelasnya Jadi kayak, itu sih lah coba apa sih kalau tentu? Itu artinya kedua Kemahjaan Kemahjaan ya? Mungkin itu aja sih Lalu, kira-kira bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut? Mungkin bisa dengan Muruh-muruh harus berhati-hati Anak-anak muridnya Anak-anak muridnya Menurut Bapak, apakah solusi tersebut telah diterapkan pada sekolah SMA ini? Mungkin sebagian siswa sudah mengerti Tapi ada sebagian lagi yang mungkin masih senioritas pada dari kelasnya Oke, baiklah, terima kasih ya Atau kita semuanya Permisi Permisi, Pak Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Baiklah, Pak Dimas Saya dari kelas 11 Akan mau Oh, cari Bapak tidak masalah? Tidak, tidak masalah Baiklah, jadi saya ada beberapa pertanyaan mengenai penerapan Pancasila ya, Pak Ironir? Pertama Menurut Bapak, bagaimana penerapan Pancasila di sekolah SMA 1 kita ini? Apakah sudah baik? Jika tidak, apa kira-kira solusinya? Lebih kekurang rata Seperti apa ya kita? Di beberapa bagian Pancasila itu Kalau secara umum itu sudah terkini Cuma yang kurang tertuni itu Yang kecil-kecil seperti di bagian kelas Jadi, Pak, secara umum ya sudah Kira-kira apa solusinya untuk mengatasi masalah yang Bapak telah sebutkan tadi? Aku rasa lebih banyak masalah, tidak masalah yang lebih bagus Setelah itu, apa saja yang dapat Bapak mungkin tambahkan untuk penerapan Pancasila di sekolah kita ini? Penerapan Pancasila di sekolah ini? Yang bisa ada Bapak tambahkan Sebenarnya ini keadilan yang dapat saya sampaikan Kurang-kurang Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya ya, Pak Permisi Ibu Boleh ambil waktu itu sebentar? Boleh Kalau boleh tahu bersama Ibu siapa ya? Bersama Ibu Repi, Matus Kiliang Baiklah, Ibu Repi Saya ingin mewawancara Ibu sebentar mengenai Pancasila ya? Baiklah Pertanyaan pertama Menurut Ibu, bagaimana penerapan Pancasila di sekolah SMA 1 ini? Apakah tidak baik? Kalau tidak, kira-kira apa yang dapat bisa ditampakkan? Menurut Ibu sudah baik sekali ya penerapannya Dari kita datang pagi apel Dari kita menerapkan pengajian bersama Kita menerapkan juga krisipin dan apel tadi Sampai ke pembelajaran dan pulang sekolah Itu sudah banyak sekali kita terapkan nilai-nilai Pancasila-nya Baiklah Menurut Ibu, apalah ini yang bisa ditambahkan Untuk menyempurnakan penerapan Pancasila di SMA 1? Mungkin kalau mau yang ditambahin ya Kalau ditambahin mungkin lebih ke gotong royong kali ya Gotong royong misalnya diadakan Misal setelah jual itu gotong royong kumusnya bersama Itu kan bisa menanamkan persatuan ya Di sisi yang ketiga Tapi kalau yang selebihnya sudah sangat bagus Terus dari istilah yang ketua nama Isya Doanya, sholat yamahnya di berji Itu sudah sangat baik Baiklah, menyangkut gotong royong yang ibu sarankah tadi Bagaimana kira-kira cara ibu untuk mendorong anggota keluarga SMA 1 ini Untuk melakukan kegiatan gotong royong lebih banyak lagi? Misalnya sih tembak program itu Misalnya sekolah bersih atau misalnya Jumat bersih-bersih Jadi yang kelasnya silahkan bersih-bersih Gotong royong bersama, bersama wali kelasnya Bapak ibu gurunya juga bisa terlibat dalam gotong royong misalnya di sekitaran sekolah Itu sih sebenarnya salah untuk persatuan niat ya Baiklah, terima kasih surat ibu atas pendapannya Baiklah, jadi hari ini kami, kelompok merdeka Telah menguancarai tiga orang dari sekolah SMA 1 Palembang Dimana mereka telah memberikan pendapat-pendapat yang beragam Mengenai penerapan Pancasila di sekolah ini Menurut mereka, penerapan Pancasila sudah cukup baik di SMA 1 Negeri Palembang Walaupun kita bisa menjadi lebih baik lagi dengan menerapkan Pancasila di sekolah kita Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati